Pemirsa pastinya Anda sudah menyadari pentingnya memiliki sebuah polis asuransi. Namun barangkali juga masih bingung berapa kiranya preminya mesti dibayarkan yang sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Saya Chandra Dewi, Anda kembali menyaksikan Cerdas 5 menit. Dan di studio Metro Manulife, saya telah bersama Bapak Muhammad Irsan, Head of Training Development dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Irsan. Pagi Chandra. Pak Irsan, kalau kita beli asuransi ini pastinya ada premi yang harus dibayarkan setah itu tiap bulan ataupun tiap tahun ya, tergantung dari jangka waktunya. Apa sih kiranya menjadi pertimbangan pada saat kita menetapkan premi? Ya, jadi dalam asuransi jiwa, dalam menunjukkan saya ingin beli produk asuransi jiwa selalu ada dua hal yang paling utama. Yaitu berapa yang harus saya bayarkan dan berapa yang saya dapatkan. Jadi kita melihat dari sisi itu, nah yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana menentukan kebutuhan seorang nasabah. Pada saat kebutuhannya sudah diketahui, maka premi-nya pun pasti akan kita bisa hindung. Menghitungnya gimana itu Pak? Itu kan kita sudah tahu barangkali kebutuhan kita ya, barangkali untuk jangka lima atau sepuluh tahun mendatang, kirain barangkali untuk asuransi pendidikan atau asuransi kesehatan. Jadi pertimbangannya apakah pendapatan kita atau tetap uang pertanggungannya nih? Nah, faktor lain adalah pendapatan. Saya sebagai seorang nasabah yang ingin membeli produk asuransi jiwa, saya nggak bisa seluruh pendapatan saya, saya alokasikan untuk asuransi jiwa. Jadi kita harus menghitung dengan porsi-porsinya. Yang perlu dipahami adalah membeli asuransi jiwa itu sama dengan kita membangun sebuah jembatan. Bisa jadi kebutuhan sangat besar, tapi tidak dalam satu waktu kebutuhan itu kita penuhi. Kita bangun sedikit demi sedikit. Nah, itu yang perlu dipahami oleh masyarakat kita. Kalau kita hanya terpatak kepada uang pertanggungannya nantinya akan kita dapatkan, itu bagaimana Pak? Bisa tidak? Kembali lagi, apakah premi yang kita bayarkan itu kita sanggup untuk membayarkan? Jadi contoh misalnya gini, saya setelah dihitung secara ekonomi, nilai ekonomi saya adalah misalnya 10 miliar. Pertanyaannya, apakah saya sanggup membeli proteksi 10 miliar pada saat itu? Nah, kalau belum sanggup, misalnya sanggupnya hanya 5 miliar, kita membayar dengan premi yang mampu membiayai 5 miliar. Tetap saja, kita harus memikirkan juga ya kemampuan kita untuk membayarkannya. Tapi kadang-kadang kan kita mengikuti saja tawaran dari agen asuransi ini, Pak. Nah, bagaimana? Nah, kadang-kadang saya katakan, kadang-kadang ya, ada izin asuransi yang memang selalu mau memberikan premi yang besar-besar dan sebagainya. Kita yang juga harus pandai untuk begitu. Bahwa kemampuan saya adalah membayar sebesar X rupiah. Itu dulu fokusnya. Jangan mentang-mentang egin yang menyatakan bahwa harus membayar sekian. Kita mau bayar semuanya. Sesuaikan dengan kemampuan dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oke, barangkali nih pemirsa di rumah juga yang baru mulai berasuransi nih, Pak Irsan. Kiranya untuk menghitung yang paling sederhana, bagaimana idealnya, preminya, berapa dari pendapatan? Harusnya kalau untuk proteksi, kita bermain di angka 10-20% dari pendapatan. Tapi tergantung lagi, bagaimana lifestyle dari keluarga tersebut. Apakah pengeluaran dari pendapatannya sangat besar, atau memang mereka sudah alokasikan untuk saving, untuk proteksi, dan sebagainya. 10% harusnya angka yang cukup relevan untuk proteksi. Banyak juga kan saat ini yang menawarkan premi murah. Dan barangkali juga ada pemirsa di rumah, sekedar premi murah, sudah sekedar punya asuransi. Dari pandangan Pak Irsan, bagaimana? Saya kembali ke fondasinya, yang fundamental adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan. Preminya murah, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan kita juga nantinya akan tidak ada gunanya. Jadi, apakah misalnya kita butuh proteksi yang lebih besar, tapi karena murah, kita main beli aja. Itu akan sangat, artinya tetap akan ada nilainya, tapi tidak memenuhi apa yang menjadi kebutuhan. Oke, ini sebagai penutup Pak Irsan, barangkali bisa diberikan tips sedikit bagi pemirsa, kiranya bagaimana untuk menetapkan premi bagi yang baru memulai berasuransi. Baik itu sudah berkeluarga, ataupun masih single? Ya, untuk menetapkan premi, tips sederhananya adalah kita sesuaikan dengan kebutuhan, kita hitung berapa besarnya risiko, setelah itu kita alokasikan sesuai dengan kemampuan kita. Preminya akan ada dengan sendirinya. Dan jangan takut juga, karena premi dapat kita rubah juga ya Pak. Bisa kita top up kapanpun juga ya. Terima kasih Pak Irsan atas waktu dan informasinya. Dan memirsa demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.